Halo para sahabat pecinta bonsai semuanya, selamat bertemu kembali di channel Aradia Bonsai, channel yang telah kita coba bangun bersama, semoga semakin keren kedepannya. Salam satu hobi dan salam sejahtera semuanya. Di dalam alam tropis kita ini, tak perlu diragukan lagi. Banyak sekali varian tanaman yang keren untuk diadopsi sebagai bonsai. Mulai dari tumbuhan semak, tumbuhan perdu, bahkan sampai pohonan gulma sekalipun, banyak yang bisa disulap, dikreasikan menjadi bonsai, menjadi tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, serta bernilai seni. Namun, meski demikian, siapa saja, baik saya ataupun pemirsa sekalian pasti yakin, masih banyak tumbuhan yang belum terekspos, ataupun luput dari mata seni, dari para penggiat seni bonsai. Oke, berikut ini akan kami informasikan beberapa tanaman yang mungkin sering kita lihat, tapi belum terjamah oleh cemari seni para penggiat tanaman bonsai. Dan ternyata telah didahului oleh para penggeracin dari tempat lain, dari negara lain. Nah, tumbuhan apakah kiranya itu? Oke, kami akan menginformasikan hasil intaian kami di beberapa channel bonsai, dan kami informasikan kepada pemirsa sekalian. Inilah beberapa pohon tersebut. Namun, sebelumnya, perlu kami ingatkan, jika artikel video ini bermanfaat atau berguna bagi Anda, maka jangan ragu lagi. Sambil menikmati video ini, Anda bisa klik tombol subscribe, karena masih banyak lagi informasi berguna yang tengah kami kemas untuk kami sajikan kepada Anda sekalian. Dan jangan lupa pula untuk berbagi like, serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak terlewatkan video-video artikel terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Yang pertama, tumbuhan satu ini sangat banyak ditanam orang, namun masih sebatas sebagai tanaman hias, banyak serta pertebaran, dan siapapun sering melihatnya. Tumbuhan yang bernama Latin Sighium Myrtophilium, atau yang sering orang menyebutkan namanya, yaitu Pucuk Merah, adalah asli tumbuhan khas kawasan tropis seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Saya agak kurang paham, mengapa pohon ini sepertinya tidak dilirik sama sekali oleh para pengiat seni bonsai. Apa alasannya ya? Padahal jika kita melihat warna merah menyala pada tonas daun yang baru muncul, yang merupakan identitas pokok dari pohon Pucuk Merah ini, sangat merawan sekali, sangat indah, juga lebar daunnya yang relatif tidak terlalu besar. Sebetulnya pohon sejenis tanaman perdu yang biasanya dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah, atau di pekantoran, dan sebagainya ini, sangat mutlak sekali, sangat mutlak bisa dikreasikan menjadi bonsai. Anda bisa saksikan cuplikan di video ini, ketika pohon yang masih termasuk ke dalam famili yang sama genusnya dengan tanaman cengkeh ini, bahkan bisa diperhatikan secara seksama, bentuk tajuk dan daunnya, pun sangat menyerupai tanaman cengkeh, ternyata bisa disulap menjadi karya seni yang tinggi. Tapi tentu saja mengadopsi pohon satu ini, dan mengkreasikannya menjadi sebuah bonsai, ada persaratan-persaratan terkait ilmu butani yang harus Anda fahami, karena pohon ini sangat koros terhadap air, dan sangat membutuhkan sinar matahari. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Yang kedua adalah pohon jenis buah-buahan, tentu saja banyak dan sering sekali kita jumpai, bahkan pohon ini telah banyak dibudidayakan sebagai tanaman buah, karena nilai ekonomis buahnya ini terbilang mahal, yakni pohon sawo, sebuah pohon yang bernama latin Akrasas jabota, yang juga disebut Meshberry atau Spodilas, adalah tanaman yang konon berasal dari Guatemala, Amerika Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat. Di Indonesia, tanaman sawo ini telah lama dikenal, seperti di Jawa dan Madura. Batangnya sangat keras, dan punya tekstur tua dengan daun yang nyaris tidak terlalu besar, dan keyakinan saya jika pohon satu ini pantas, serta ideal untuk dibuat bonsai. Nyatanya telah ada walau masih sedikit, yang mengkreasikan pohon ini menjadi bonsai, komoditi yang sangat luar biasa, yang masih tersembunyi. Oke, kita lanjut. Pohon yang ini sangat familiar sekali di pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Tetapi, hanya sebatas sebagai pohon perdu, baik itu ditanam di pinggir jalan, ataupun tumbuh di semak perkebenan. Namun, sejauh pengamatan saya, saya belum pernah melihat sebelum ini. Ternyata sangat indah sekali jika dikreasikan sebagai bonsai. Pohon yang sering disebut sebagai sawo apel ini sangat mudah sekali tumbuh, dan konon pohon ini berasal dari negara Filipina, sehingga banyak yang menamakan sawo manila, yaitu sebuah kota di Filipina. Pohonnya sangat unik sekali. Batangnya terdapat pesah-pesah seperti pohon sisir. Sedang tajuk daunnya dari jauh tidak sama dengan penampilan ketika melihat dari dekat. Karena warna daunnya antara yang atas dan bawah itu berbeda, dan menurut salah seorang teman yang bergelut di bidang tanaman, nampaknya tak kalah sulitnya antara tanaman ini dengan pucuk merah. Pohon ini sangat membutuhkan tanah yang lembab, serta cukup sinar matahari. Sehingga satu hal yang perlu diperhatikan adalah geografis ataupun iklim tempat di mana Anda ingin mengkreasikan pohon ini sebagai bonsai. Oke, kita lanjut. Saya kurang tahu pohon satu ini. Di tanah air ini namanya pohon apa. Tapi yang jelas saya pernah menemukan pohon jenis ini di sebuah semak-semak belukar ketika saya mencoba untuk pencarian dalam sebuah bentuk helang. Dan saya tahu ketika mencari nama ilmiahnya, yakni Seklobianana namanya, atau Seklobenia kecil. Dan waktu berselang entah berapa lama kemudian sampai pada 4 hari lalu ketika kami searching di Youtube dan menemukan bonsai dari jenis pohon ini dengan menggunakan nama Mandarin. Sangat indah sekali. Dan belum ada yang mengkreasikannya di tanah air kita. Bahkan untuk nama lokalnya saja jarang ada yang tahu. Saya pernah mencoba menanyakan kepada teman-teman di Facebook juga. Gak ada yang menjawabnya. Istilahnya, gak ada yang tahu. Anda bisa lihat sendiri beginilah jenis pohonnya. Dan sangat indah sekali jika dikreasikan menjadi bonsai. Susunan bunganya jika dilihat secara dekat akan sedikit sama dengan bunga asoka. Agak mirip. Namun susunannya agak jarang ya. Ada buahnya bulatan-bulatan kecil dan berwarna hijau ketika masih muda. Sedang buah yang sudah tua akan berwarna oranye. Namun jika dilihat dari kejauhan nampak seperti bulatan-bulatan kecil melaksana bunga kaliandra. Bunganya itu seperti bunga kaliandra. Kalau dilihat dari kejauhan. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang tahu apa pohon ini. Apa namanya. Silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar. Agar kita semua para pemirsa video ini tahu adanya. Apa nama dari pohon ini. Oke akhirnya sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video yang saya hadirkan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jika ada kata-kata yang salah. Saya mohon beribu-ribu maaf. Salam satu hobi untuk semuanya. Dan salam sejahtera. Akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!